Pada kesempatan kali ini, Kotak Bisnis akan memberikan penjelasan di video tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis agar bisa berkembang dan sukses. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus mampu menjalankan bisnis dan bisa membuatnya berkembang. Agar bisnis bisa berkembang dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan untuk menghadapi berbagai resiko yang sewaktu-waktu akan muncul. Tentunya Anda harus menemukan ataupun menyusun strategi bagaimana cara agar bisa mengembangkan bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi. Agar bisnis Anda bisa semakin sukses serta mendapatkan keuntungan yang besar, maka sebaiknya Anda melakukan promosi secara rutin. Karena promosi merupakan salah satu cara yang penting agar konsumen perlu mengenal produk usaha Anda. Berikan promosi yang menarik tentang bisnis Anda di tengah masyarakat agar bisa menarik konsumen dan menjadi pelanggan tetap Anda. Manfaatkanlah berbagai jalur promosi. Bisa mulai dari menyebarkan brosur, memasang iklan online, serta memanfaatkan media sosial. Untuk yang masih baru membuka bisnis, Anda bisa memanfaatkan media sosial. Karena biaya promosi menggunakan media sosial jauh lebih murah dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan aktif dan meningkatkan promosi, maka konsumen pun akan semakin kenal terhadap produk dan bisnis Anda. Yang kedua yaitu, menganalisa pesaing bisnis. Persaingan pasti akan selalu ada pada saat Anda menjalankan suatu bisnis. Tetapi dengan adanya persaingan bisnis antara Anda dan kompetitor Anda, maka akan mendorong Anda untuk lebih berinovasi dan membuat hal yang baru. Jangan pernah malu dan takut untuk belajar dari pesaing Anda. Karena bisa saja, pesaing Anda memberikan ide ataupun inspirasi sehingga Anda bisa mengetahui strategi maupun kelemahan produk pesaing Anda. Kegiatan ini merupakan hal wajar bagi seorang pebisnis, agar bisnis Anda bisa menjadi yang lebih baik dari pesaing. Bersainglah secara sehat, agar bisnis Anda bisa memberikan kesan positif di mata konsumen. Anda bisa mempelajari dengan melihat apa saja kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Anda tidak perlu mengikuti persis apa yang dilakukan mereka. Tetapi, buatlah sesuatu yang berbeda dan lebih baik dari pesaing Anda. Yang ketiga yaitu, lakukan manajemen keuangan dengan baik. Pada saat menjalankan bisnis, perhatikan pengeluaran dan pendapatan pada setiap transaksi tersebut dilakukan. Lakukan manajemen keuangan dengan baik, dengan cara mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan, agar Anda memiliki pembukuan yang rapih. Tujuan dari mencatat setiap transaksi dalam bisnis adalah, Anda bisa mengawasi berapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan, serta berapa keuntungan yang dihasilkan. Karena, tujuan dalam mengembangkan bisnis adalah, untuk menghemat biaya pengeluaran dan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat yaitu, memberikan pelayanan yang baik. Salah satu cara untuk mengembangkan bisnis adalah, dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap konsumen. Cara ini sangatlah penting, karena untuk membuat mereka tetap bertahan pada produk yang Anda tawarkan. Manfaatkan dunia digital sekarang ini, untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selalu berikan kesan yang baik dengan keramahan, dalam melayani, menjawab pertanyaan konsumen, serta memberikan solusi dan menawarkan bantuan kepada mereka. Dengan memberikan pelayanan yang baik, akan membuat konsumen Anda akan terus kembali menggunakan produk Anda. Dan yang terakhir yaitu, lakukan inovasi produk. Sebagai upaya dalam mengembangkan suatu bisnis, maka hal yang perlu dilakukan adalah, dengan melakukan inovasi produk. Berpikir kreatif dengan menambah wawasan, dan bersedia menampung ide-ide baru, dapat Anda gunakan untuk membuat inovasi baru terhadap bisnis Anda. Jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan produk yang sudah ada. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan, karena konsumen cenderung cepat merasa bosan. Antisipasi perubahan konsumen ini, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan berbeda, supaya konsumen bisa menjadi pelanggan tetap bisnis Anda, sehingga bisnis pun bisa bertahan dan berkembang. Demikianlah video tentang cara untuk mengembangkan suatu bisnis, sehingga dengan menerapkan cara-cara tersebut, bisa membuat bisnis yang diharapkan mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan subscribe-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sukses selalu! Terima kasih telah menonton!